Intro Menjadi tim terakhir yang lolos ke perempat final Piala Dunia 2022 Selekao Dasguinas mengalahkan tim Nalswis di babak 16 besar dengan skor telak 6-1 Kemenangan diwarnai hujan gol Portugal itu tanpa kontribusi dari sang kapten Cristiano Ronaldo Goncalo Ramos menjetak hat-trick alias 3 gol pada menit ke-17 51 dan 67 Ada pun 2 gol lainnya dilakukan oleh Pepe pada menit 33 Rafael Guerrero pada menit 55 Dan yang terakhir Rafael Leal pada menit 92 Sementara itu satu-satunya gol balasan dari tim Nalswis dicetak oleh Manuel Aganji pada menit 58 Aksi Goncalo Ramos merupakan hat-trick pertama di Piala Dunia 2022 Ramos juga menjadi penjetak hat-trick termuda di babak gugur Piala Dunia melewati Pele Pelati Portugal Fernando Santos mencadangkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini Dan menurunkan pemain berusia 21 tahun tersebut yaitu Goncalo Ramos Ini merupakan kali pertama Ronaldo tidak masuk starting line up tim Nalswis Portugal di Piala Dunia 2022 Jabatan kapten tim diserahkan kepada back veteran Pepe Goncalo Ramos pun berhasil membayar kepercayaan Fernando Santos Dia mencetak gol pembuka untuk Portugal saat laga berjalan 17 menit Menerima umpan pendek Joao Felix Goncalo Ramos melakukan penyelesaian akhir dari sudut sempit di dalam kotak penalti Selekao Dasquinas kemudian menggandakan keunggulan melalui tandukan Pepe pada menit ke-33 Dia memanfaatkan sepak pocok dari Bruno Fernandes Ugo 2-0 pada babak pertama tidak membuat Portugal mengurangi intensitas serangan Portugal kembali berhasil menjepul Gawang Swiss lewat Bres Goncalo Ramos pada menit ke-51 Tak cukup dengan 3 gol, Portugal kembali menyarankan gol ke Gawang Swiss pada menit 55 Gol itu dicetak oleh Rafael Guireiro dengan meneruskan umpan terobosan dari Ramos Portugal gagal mempertahankan clean seat setelah Manuel Akanji mencetak gol untuk Swiss Tepatnya pada menit 58 Goncalo Ramos kemudian mencatatkan hat-trick pada menit 68 Setelah menerima umpan terobosan dari Joao Felix Ketika Ramos mencetak hat-trick, Ronaldo tersenyum melihat rekan-rekannya mencetak gol Ronaldo baru dimainkan pada menit ke-73 menggantikan Joao Felix Dia sempat mencetak gol menjelang laga tuntas Sayangnya gol itu dianulir usai hakim garis mengangkat bendera tanda offside Pada injury time atau menit ke-92 Tendangan Rafael Leão membuat keeper Swiss tidak berkutik Dan Portugal sukses mencetak gol ke-6 Gol tersebut pun memastikan kebenangan Portugal atau Swiss Dan mereka berhak melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!